Pablo Benua terkena delik baru jadi tersangka penipuan, penggelapan, dan pemalsuan kendaraan bermotor dilaksir tribunmedan.com tersangka kasus ikan asin Pablo Benua kini dijerat delik baru Pablo Benua telah resmi ditetapkan sebagai tersangka penipuan, penggelapan, dan pemalsuan kendaraan bermotor penetapan status tersangka Pablo Benua dalam kasus tersebut diungkapkan Kabit Kumas Polda Metro Jaya, Kumbus Argo Iwono pada selasa 23 Juli 2019 Argo Iwono mengatakan penyidik di tes krimum Polda Metro Jaya telah menetapkan youtuber Pablo Benua sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan kendaraan bermotor Kenaikan status Pablo Benua menjadi tersangka berdasarkan hasil gelar perkala dan pemeriksaan 12 saksi oleh penyidik Kendati demikian Argo tak merinci identitas saksi-saksi yang telah diperiksa tersebut Kita sudah memeriksa 12 saksi, sudah gelar perkara untuk menaikkan status Pablo dari saksi menjadi tersangka kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan selasa 23 Juli 2019 Argo mengungkapkan kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan kendaraan bermotor yang menjeratkan Pablo berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke Polda Metro Jaya Itu adalah laporan polisi terkait kasus penipuan, penggelapan, dan pemalsuan kendaraan bermotor tanggal 26 Februari 2018 ujar Argo Sebelumnya, Pablo Benua dan istrinya Reutami telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penjepalan nama baik melalui media sosial atau yang dikenal dengan kasus bau ikan asin Saat menggeledah rumah Pablo terkait kasus ikan asin, polisi malah menemukan puluhan STNK Penggeledahan tersebut awalnya bertujuan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan penjepalan nama baik atas video ikan asin tersebut Namun, polisi tak mendapat barang bukti yang digunakan Pablo dan Re untuk merekam video itu dan malah menemukan puluhan STNK Kabit Umas Polda Metro Jaya, Kembes Argo Yono mengatakan pihaknya akan melediki temuan STNK tersebut dan dikaitkan dengan laporan penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor dengan terlapor Pablo Benua Laporan tersebut terdaftar di baris krimpoli dan di diskrimum Polda Metro Jaya Dalam penggeledahan rumah Pablo dan Re di Bogor, kita menemukan puluhan STNK Setelah kita cek di diskrimum, Polda Metro Jaya ada laporan berkaitan dengan penipuan dan penggelapan dengan terlapor Fablo Itu dilaporkan pada 26 Februari 2018 Kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan Kamis 11 Juli 2019 Ada pelaporan di Mabus Polri dengan terlapor Fablo Benua terkait penipuan dan penggelapan sekitar tahun 2017 selanjutnya Berawal dari video ikan asin, Fablo dan istrinya terlebih dahulu menjadi tersangka Atas kasus video ikan asin Selain keduanya Polisi menetapkan artis Gali Kinanjar sebagai tersangka terkait kasus yang sama Ketiga tersangka dilaporkan oleh artis virus Arafik atas kasus dugaan penjemahan nama baik melalui media sosial Kasus ini bermula ketika Gali Kinanjar menghina virus dalam video yang diunggah di akun Youtube Ray dan Fablo Hinaan tersebut salah satunya terkait bau ikan asin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.